Hai apa kabar hari ini bosku kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana mengubah HP Android atau ios bosku menjadi webcam Oke tanpa basa basi mari kita langsung saja membuka browser ke bosku masing-masing boleh Google Chrome atau yang lainnya yang penting bisa kita masuk ke Google saya disini menggunakan Google Chrome kemudian kita cari yang namanya IP game webcam dan kita setelah muncul tampilan seperti ini kita pilih yang ini kita klik nah ini untuk aplikasi yang digunakan di laptop atau komputer kalian masing-masing nah disini juga sudah ada keterangannya tapi dalam bahasa Inggris ya paling atas ini artinya kenapa kalian harus membeli webcam jika mobil pun atau pet Anda bisa digunakan untuk kamera nah kita sini juga tersedia untuk Windows nanti kita pilih yang udah terus api store sama Google Play Android sama iOS untuk yang laptop kita menggunakan yang download for Windows nah disini kita klik ini kita klik ini kita pilih download karena saya sudah mendownload dan saya kembali saja Nah untuk selanjutnya kita harus mendownload juga aplikasi yang digunakan untuk webcam di Android kita Nah untuk yang di Android kita bisa mendownloadnya lewat pasteur kita pilih saja pasteur kemudian kita kita sama kita pilih download IP game webcam 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 nah kita pilih yang ini nah karena saya sudah menginstalnya selanjutnya setelah kalian menginstal kedua aplikasi di antara di laptop sama di handphone selanjutnya 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 kita bisa membuka aplikasinya untuk yang di PC nanti tampilannya akan seperti ini sudah dibuka nah kita akan berbentuk seperti ini nah sedangkan untuk yang di Android kita buka nah nanti akan tampilannya seperti ini nah sebelum kita masuk ke situ aplikasi ini kita bisa menggunakan antara PV sama USB kabel tapi kalau disini saya menggunakan USB kabel soalnya kenapa soalnya menurut saya kalau menggunakan USB kabel itu aplikasi ini bisa mudah connect sama eh kirit baterai atau enggak boris baterai menurut saya aplikasi ini hmm keren banget lah cukup keren lah untuk pengganti kamera jika kamera laptop kita rusak atau untuk komputer kita yang belum ada kamera kita bisa menggunakan ini untuk mengganti kamera nah sebelum kita menggunakan aplikasi untuk yang di Android kita harus menyating untuk menghidupkan USB kita masuk ke pengaturan kita pilih pengaturan kemudian kita pilih sistem nah untuk pengaturan USB ini kita harus masuk ke opsi pengembang nah opsi pengembang atau opsi developer yang ini nah biasanya untuk bawaan pabrik untuk opsi pengembang atau developer itu belum kelihatan jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu melewati ini tentang ponsel kemudian kita pilih nomor bantukan kita klik tiga kali sampai nanti ada tulisan opsi pengembang anda sudah aktif oke setelah itu kalian kembali ya yang ini setelah itu kalian kembali nah setelah itu masuk ke opsi pengembang atau developer kita masuk kemudian kita cari ini aktifkan dulu ya kemudian kita cari USB debugging nah kita aktifkan USB debugging ini yang kita cari selama ini oke kita aktif ya setelah itu kembali nah setelah ini sudah aktif setelah aplikasi ini sudah setelah kita mengaktifkan USB debugging jadi kita bisa menggunakan aplikasinya nah kemudian kita tinggal aktifkan saja setelah itu kita nah ini sudah masuk ya nah ini tampilannya seperti ini ini kamera di HP ini ini bisa kita besarkan kita besarkan saja coba nah ini untuk kamera di HP ini kita bisa nah ini sama kan ini kita bisa pindah ke pindah ke layar depan nah maka kan seperti ini teman-teman hasilnya nah ini kita bisa taruh disini oke ini ini lalu 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 ini 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 sangat cocok untuk kegiatan kita seperti 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 kita sekarang ini kan membutuhkan ini Google Zoom Google Meet atau untuk yang lainnya kita kita balik nah ini ini hasil kita oke kan bagus nggak ini bisa nah seperti inilah posku tampilan untuk cara mengaturkan webcam HP Android untuk isi atau laptop jika kamera dari laptop Andarusa atau PC terus dari komputer yang belum ada kebarannya daripada kita membeli webcam yang ya harganya lumayan mahal lebih baik kita menggunakan aplikasi ini sangat recommended sekali ya ada juga sih webcam yang harganya 100 ribuan beberapaan itu tapi kan kualitasnya itu dibawah dari yang kita inginkan nah terima kasih sekian tutorial dari saya jika anda menyukanya silahkan like sama subscribe begitu dari saya sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya dan jika saya ada salah kata atau perkataan yang menghubung saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih